Penangkapan para terduga pelaku peredaran narkotika jenis sabu berhasil dilakukan oleh jajaran Satres Narkoba Polresta Pontianak di Jalan Tanjung Raya 2, Kecamatan Pontianak Timur. Dari penangkapan ini, lima tersangka diamankan. Tiga diantaranya merupakan wanita yang berperan sebagai penyuplai serta pengantar barang, dan dua laki-laki yang berperan sebagai penghubung dengan pembeli. Dua diantaranya merupakan pasangan suami istri. Dari pengungkapan ini diamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2,08 ons. Barang bukti yang kami peroleh pada sore hari ini, sabu sebanyak 200,083 gram atau 2 ons lebih yang kita peroleh dari hasil pendalaman kami. Untuk TKP penangkapan ini Pak, gimana Pak? TKP penangkapan di Tanjung Raya. Salah seorang tersangka wanita adalah MR yang merupakan target lama polisi yang diakui sulit diamankan dan selalu lolos. Polisi masih akan melakukan pengembangan untuk mengejar bandar utama yang menyuplai barang haram ini kepada para tersangka. Tersangka terancam dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 114 Junto Pasal 132 dengan ancaman hukuman 20 tahun hingga hukuman mati. Anugerah Hiknesia, Kompas TV Pontianak.